Intro Halo selamat sore pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada Senang sekali rasanya hari ini kami dapat kembali hadir di hadapan layar kaca Anda Dalam program Dialog Papua Menyapa edisi Selasa 20 Agustus 2024 Bersama saya Odiodata Hermina Julia Sore ini kita akan mengambil topik mengenai kembangkan generasi Papua Menuju generasi emas bersama Ketua Lempeng Papua Pastor Kato Mori STH Selamat sore Pastor Senang sekali bisa hadir di studio kami pada sore hari ini Pastor Pastor kita langsung aja mulai ya Pak Baik silahkan Mungkin Pastor bisa jelaskan soal pengertian Lempeng Papua itu apa sih Lempeng Karena banyak orang pemahaman Lempeng itu kan istilah geografi Berkaitan dengan gempa terus apa patahan apa Mungkin dari Pastor sendiri ada istilah Lempeng itu apa Pastor? Iya baik terima kasih buat kesempatan yang diberikan Saya Pastor Pastor Kato Maury Sarjana Teologi Ketua dan pendiri Lempeng Papua Lempeng Papua itu Lempeng itu singkatan atau kepanjangannya itu lembaga pengembangan generasi Papua Kita secara sadar secara sengaja tidak Biasanya kalau ada kata generasi selalu diikuti dengan muda Tapi di Lempeng Papua kita tidak masukkan kata muda Sehingga pemahaman kita dibawa kepada satu pemahaman bahwa generasi di dalam pemahaman kita di Lempeng Papua Generasi artinya semua orang asli Papua mulai dari janin dalam kandungan sampai tete nenek atau kakek Oma kakek ya kakek nenek seperti itu Jadi Lempeng Papua sendiri lembaga pengembangan generasi Papua Kami berdiri sebenarnya sudah lama saya rindu untuk mendirikan sebuah lembaga Sehingga talenta dapat disalurkan di sana dan bisa jadi berkat bagi tanah Papua Tapi banyak kendala untuk mendirikan satu lembaga seperti Lempeng Papua hari ini Tepat di tahun 2019 waktu itu ada kasus rasis di Surabaya Dan puncaknya sampai dengan bulan September 2019 itu di Jayapura dimana ada peristiwa bakar-membakar Dan kami, saya dengan beberapa teman alumni dari STT Walter Pos Kami duduk dan coba berunding Kalau generasi ini ada dengan mental seperti ini terus menerus Maka apa yang dibangun pemerintah nanti itu sebentar saja Kalau ada masalah dengan gampang dibakar, dengan gampang dimusnahkan, dirusakkan Jadi akhirnya kami dari Lempeng Papua berpikir, kami dari teman-teman yang berkumpul dengan saya Dari alumni STT Walter Pos waktu itu kami berpikir bahwa satu waktu kita harus punya satu lembaga Yang mengayomi anak-anak Papua, generasi Papua dalam levelnya masing-masing Seperti itu Jadi akhirnya dalam satu perjuangan panjang Akhirnya tahun 2022 Lembaga pengembangan generasi Papua kami bisa dirikan Berarti latar belakangnya ini dari rasa keprihatinan ya? Iya, kami punya rasa keprihatinan yang besar Anak-anak Papua ini kalau tumbuh dengan mental seperti yang ditontonkan itu, itu sayang sekali Kita tidak bisa pungkiri bahwa memang ada multi problem di tanah Papua Tapi itu tidak melegalkan segala cara untuk kita selesaikan masalah Tidak Apalagi kita selalu gaung-gaungkan bahwa Papua tanah injil Kita bertanggung jawab secara moral untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua itu Dengan latar belakang tanah injil itu Berarti injil harus menjadi patron, menjadi pola yang dijadikan sebagai contoh teladan Untuk dalam menyelesaikan banyak hal di tanah Papua termasuk berkaitan dengan masalah-masalah generasi muda Itu berarti ini kan diawali oleh rasa keprihatinan Iya Dibentuklah lempeng Papua Iya Berarti dengan pembentukan ini berarti punya maksud dan tujuan Betul Itu mungkin Pak Pastor bisa jelaskan lebih Iya, jadi lempeng Papua dalam Waktu kami bentuk dan dirikan saya dan beberapa teman Kami berpikir bahwa apa sih tema atau visi utama yang akan kami emban, akan kami bawa kemana-mana saja kami bawa visi itu Akhirnya tercetuslah satu kalimat yang kami bawa sebagai tema besar kami sebagai visi Yaitu selamatkan generasi Bagi kami generasi Papua ini harus diselamatkan Jadi kami ada visi besar selamatkan generasi Untuk mencapai visi selamatkan generasi itu kami ada tiga Tadinya empat tapi kami sudah padatkan menjadi tiga misi utama Untuk mencapai visi besar yaitu selamatkan generasi kami ada tiga misi Misi yang pertama kami punya misi lempeng Papua punya satu misi yang pertama yaitu Memotivasi generasi Papua untuk hidup takut akan Tuhan Soal bicara tentang gereja, bicara tentang hidup takut Tuhan Itu kan sesuatu yang kalau bicara Papua sudah dibawa sejak lahir Tapi seiring dengan jalannya waktu kan terkikis Lempeng Papua kami hadir di tengah-tengah di wilayah atau di ruang Di mana apa yang dibawa dari kecil itu dari sekolah minggu dulu Waktu dari gereja itu terkikis Kami coba menyambung memperbaiki apa yang hilang disitu Tentunya dengan kapasitas yang Tuhan berikan Jadi kita juga tidak mimpi yang muluk-muluk yang besar-besar Tapi kalau ada kesempatan kita bisa buat itu apa saja mungkin lewat pelatihan Lewat komunitas-komunitas yang mengajak anak-anak muda Papua ini untuk hidup takut akan Tuhan Itu kami lakukan Misi yang kedua untuk mencapai visi utama selamatkan generasi Misi yang kedua adalah Kami juga mau memotivasi generasi Papua ini untuk bersyukur akan Papua hari ini Oke Kita tidak bisa pungkiri bahwa Papua hari ini banyak Seperti tadi saya bilang multi problem Banyak masalah Tapi itu tidak menjadi alasan atau menjadi sesuatu yang melegalkan kita untuk melakukan apa saja yang salah Tidak Untuk mencapai tujuan Kami dari lempeng Papua melihat bahwa orang Papua harus merasa bangga punya tanah Papua Orang Papua harus bersyukur dengan Papua hari ini Banyak masalah? Iya Masalah secara struktural maupun masalah secara dari penyakit masyarakat, kelompok masyarakat dengan problem masing-masing Dan masalah mungkin dari dalam hidup berbangsa dan bernegara Ya kita masih di dunia jadi pasti ada banyak masalah Tapi secara khusus Papua banyak sejarah banyak kenangan-kenangan pahit yang ada Tapi kami di lempeng Papua punya visi yang kedua yaitu mau mengajak generasi ini untuk tahu bersyukur Oke banyak masalah tapi mari kita bersyukur Bersyukur dulu baru kita bisa melangkah ke tahap berikut Kalau kita tidak bersyukur di atas masalah yang ada Nanti kita tidak ada kemampuan untuk melangkah ke tahap berikut Dan misi yang ketiga yang terakhir Kami juga mau mengajak generasi Papua ini untuk bisa mengasihi sesama Jadi harus bisa merasa bahwa hari ini kami ada hidup bersama-sama dengan orang lain Orang non-Papua tentunya yang datang di atas tanah ini Kita harus bersyukur bahwa tanah ini adalah tanah yang diberkati Tuhan Jadi kami mau mengajak generasi ini untuk tidak terjebak dalam dendam masa lalu Papua punya sejuta kenangan pahit di masa lalu Tapi kita punya banyak pelajaran terutama dari Alkitab kita Kita kan bilang kita orang Kristen ini tanah Injil Mari kita buktikan bahwa kekristenan itu ada disini Begitu Tentunya tidak berarti bahwa kita abaikan apa yang ada selama ini Tapi kita harus bisa ajar tanam kepada generasi ini Untuk tidak terperangkap tidak terjebak dalam dendam masa lalu Sebab dendam tidak menyelesaikan masalah Dendam tidak akan memberi jalan keluar Dendam hanya bikin semakin rumit dan rumit dan rumit lagi Kalau tiga misi ini kita bisa jalankan dengan baik Maka kita akan capai visi utama yaitu selamatkan generasi Tiga misi ini dari 2019 sampai saat ini sudah Tiga misi ini apa perlahanan sudah bisa boleh ada hasilnya atau bagaimana Kami sudah mulai melakukan secara tahap demi tahap Tentunya kami mengukur atau memahami sumber daya yang ada pada kita Pada kami di Lempeng Papua baik secara finansial Waktu peluang-peluang yang ada Jadi kami punya prinsip di Lempeng Papua biar kecil kami harus mulai Sebab seiring dengan jalannya waktu yang kecil dia akan besar Dia akan sedang dan dia lebih besar besar dan terus Jadi ada banyak produk program yang kami di Lempeng Papua lakukan Tapi ada satu yang mungkin bisa jadi sampel malam sore hari ini Yaitu di Lempeng Papua kita ada program beasiswa bagi generasi Papua Jadi kami tahun pertama 2022 kami kirim dua orang mahasiswa Itu angkatan pertama untuk beasiswa Mendapat beasiswa yang Lempeng Papua upayakan dengan donatur Dengan semua pihak yang kerjasama dengan Lempeng Papua Lalu di tahun kedua kami mengirim tujuh mahasiswa tahun 2023 Tahun 2024 dalam minggu ini kami akan mengirim 10 orang mahasiswa lagi Jadi kami punya iman dan target doa bahwa setiap tahun akan ada peningkatan Tentunya kami coba untuk memperbaiki di setiap sisi yang kurang Supaya ke depan lebih baik dari berbagai aspek Oke Pak Pendeta kita tahan dulu Pemirsa informasi lainnya akan kami lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini Untuk itu tetaplah bersama kami Dialog Papua menyapa segera kembali Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Dialog Papua menyapa Masih bersama saya dengan Pastor Katomori Pastor bisa Pastor lanjutkan tadi Tadi kan ada bilang pertama dua mahasiswa Terus tujuh sekarang sepuluh Itu ke jurusan apa aja Pastor? Kita beriman dan percaya untuk satu waktu Lempeng Papua akan mengirim ke beberapa kampus di Indonesia Tapi untuk perintisan ini kita masih dengan satu kampus Itu Stimik Kuerha di Kalires Jakarta Jadi disana kita dapat program beasiswa Sebenarnya 100% Tapi dari pihak kampus mereka kasih 80% 20-nya untuk memacu mahasiswa itu sendiri Waktu semester 2 IPK-nya meningkat Karakternya bagus Beasiswanya jadi 100% Jadi IPK-nya dilihat menaik terus ya? Jadi di kampus Timik Kuerha Kalires itu Tidak cuma IPK tapi mereka punya karakter Jadi disana memang jurusannya secara khusus Berhubungan dengan teknik informatika komputer ya Dan anak-anak mereka dilatih untuk bisa bekerja di bidang IT secara profesional Jadi di kampus itu mereka bukan saja secara akademik dibina Tapi juga karakter Jadi ada waktu-waktu untuk yang Muslim ibadah Yang Kristen juga ibadah Jadi ada waktu di dalam satu minggu Tidak melulu mereka kuliah Tapi ada waktu dimana ada Kesempatan untuk mereka dilatih Dibimbing oleh dosen-dosen pembimbing Untuk bawa mereka lebih dekat kepada Tuhan Jadi kami dari lempeng Papua juga Mereka yang kami terima Secara akademik, secara IPK Itu oke Tapi kami dari lempeng Papua lebih menekankan karakter mereka Sehingga mereka akan menjadi orang pintar yang takut akan Tuhan Seperti itu Sehingga misi pertama tadi terpenuhi Pastor, ini kan pastor ini kan lebih pasti Lebih banyak berkecimpung dengan umat, dengan jemaat Yang saya mau tanya ini khusus kita generasi muda ini pastor Dari pengamatan pastor sendiri Sebenarnya mental anak-anak Papua kita ini seperti apa? Sehingga pastor berawal dari keprihatinan Jadi membentuk lempeng Papua ini Saya terpanggil Jadi lempeng Papua ini saya dirikan Ini bukan sekedar untuk Untuk tampil, untuk bisa buat sesuatu Tidak Tapi memang ini datang dari panggilan hati nurani Karena saya punya pengalaman Waktu Tuhan izinkan Waktu saya SMP Saya ketua OSIS Terus waktu saya SMA Saya ketua OSIS Waktu saya kuliah Saya ketua Senat Terus waktu di Pemuda gereja juga Waktu masih remaja Ketua remaja di gereja Terus waktu pemuda Ketua pemuda di jemaat Di gereja Di jemaat lokal Lalu Saya naik terus Jadi ketua pemuda di tingkat klasis Jadi ketua pemuda di tingkat sinode Jadi dari Berangkat dari talenta Kepemimpinan yang Tuhan berikan itu Saya pikir Harus ada wadah Untuk salurkan talenta yang Tuhan berikan kepada saya Akhirnya kami buat lempeng Papua Saya dan beberapa teman dirikan Dan kami punya Keprihatinan khusus itu Tidak usah lihat di anak tetangga Atau anak-anak orang lain Beda sekali saya dengan anak-anak saya di rumah Kalau Saya dulu Waktu kecil Dari SD Saya sudah untuk bayar uang sekolah Saya sudah kerja Cuci pakaian Pel rumah Di rumah-rumah orang yang saya bisa kerja Yang jadi majikan saya Itu biasa Ada jemaat Ada Orang-orang yang butuh Pembantu di rumah Saya Dari SD itu Saya sudah kerja SMP Anak-anak hari ini Telah terjadi Pergeseran nilai yang luar biasa Mereka Jangankan Orang lain Bapak dengan mama Suruh Susah sekali Ataupun Kalau mereka pergi Untuk buat sesuatu Yang harusnya 10-15 menit Sudah pulang Mereka satu jam Baru balik Tidak tahu kemana Tapi ada Terjadi pergeseran nilai Sehingga Kami dari Lempeng Papua Melihat bahwa Kalau nilai-nilai yang bergeser ini Dibiarkan terus Maka Akan terjadi Degradasi moral Akhlak Degradasi Karakter yang Luar biasa jauh Itu sebabnya Kami dari Lempeng Papua Coba Menjembatani Ruang-ruang kosong ini Untuk Bawa anak-anak ini Kemari Kita tahu Dengan adanya Taruhlah Teknologi yang Ada di tangan kita HP Ini Apa saja Dari yang paling baik Sampai buruk Semua ada di HP Dan kita tidak bisa Membatasi anak-anak kita Dengan gampang Tapi Dengan Program-program Yang kami Lempeng Papua Lakukan Kami berharap Mungkin Tidak bisa Hentikan Apa karakter buruk Itu sama sekali Tapi minimal Kami minimalisir Sehingga Biarkan Kesadaran itu Datang dari Pribadi anak-anak Itu sendiri Tapi kami Yang membangun Ruang Bangun suasana Untuk Memotivasi mereka Seperti itu Apakah sih bisa bilang Bahwa ini Satu gebrakan Dari para Hamba-hamba Tuhan Melihat tadi Sudah Apa adanya Perbedaan dari Jaman dulu Iya Dengan jaman sekarang Itu bisa dibilang Gebrakan dari Hamba Tuhan Dengan melihat Hal-hal Seperti yang tadi Pak Pendeta Eh Pak Pastor Jelaskan tadi Iya Jadi memang Ada nilai Yang bergeser jauh Itu sebabnya Kami berpikir Bahwa Oke mungkin Kalau dibandingkan Dengan Lembaga-lembaga Lain yang Lebih besar Mungkin mereka Punya jangkauan Begitu besar Dengan finansial Yang luar biasa Baru lima tahun Selain baru Lima tahun Tapi lebih dari itu Kami punya prinsip Bahwa Mulai dari apa yang ada Tuhan pasti tolong Untuk melakukan Yang lebih besar Kami ingat Cerita di Alkitab Lima roti Dan dua ekor ikan Dimulai dari apa yang ada Pada anak kecil Yang bersama-sama Dengan murid-murid Tuhan Yesus Lalu akhirnya Ada sisa 12 bakun Jadi Kami mau bilang Begini Harus mulai Biar sedikit Harus mulai Kalau saya Berkisah disini Cukup sedih Bagaimana Lempeng Papua ini Didirikan Waktu saya kirim Dua orang Pergi Ada teman-teman Yang bilang Ini nanti Bagaimana Dom punya makan Bagaimana Saya bilang Kita punya motivasi Dan niat baik Kirim Dan puji Tuhan Ternyata ada saja Tuhan Siapkan burung Saya punya istilah itu Burung-burung gagak Di dalam perjalanan ini Dan Bisa Memenuhi Kebutuhan Anak-anak ini Dari dua Menjadi tujuh Minggu ini Pak Wali Kota Akan PJ Wali Kota Akan melepaskan Sepuluh anak Yang akan kami kirim Ke Stimikuera Ya Kami juga bersyukur Karena Kalau hari ini Lempeng Papua ada Itu Tidak terlepas Dari Orang-orang hebat Yang Tuhan Percayakan Di Tanah Papua ini Antara lain Bapak Pangdam Bapak Wali Kota Bapak Kapolda Mereka jadi Pembina langsung Di Secara fungsional Bukan struktural Tapi secara fungsional Mereka jadi Pembina langsung Kepada Lempeng Papua Pak Seperti itu Pastor Selama lima tahun ini Dengan tadi saya Melihat cerita Pastor yang Begitu gigi Sampai dari dua Tujuh Sepuluh Pernah gak Di Cemo'ah Ya Kalau Cemo'ah sih Banyak Orang Ada yang bilang Ini bisa Tidak Jangan nekat Ada yang bilang Mungkin bisa terjadi Atau tidak Saya bilang Yang pertama Motivasi kita Motivasi kita Kalau motivasi kita Baik Kita jalan Dan Prinsip Tuhan itu kan Kita melangkah dulu Kita tidak bisa Berharap Berdoa Lalu diam Di tempat Kita berdoa Tapi kita bekerja Kerja kita adalah Melangkah Kita mulai Dari dua orang Kita mulai seleksi Kita lihat karakternya Kita nasihati Kita kasih tahu Mereka datang Dari orang tua Yang susah juga Untuk Membackup mereka Dengan keuangan Sehari-hari Jadi Kalau kita bisa bawa Di program Beasiswa ini kan Yang dibeasiswakan itu Uang kuliah Uang makan Dan Uang Apa itu Pemendokan mereka Itu kita lempeng Papua Yang pikirkan Sedangkan kita Tidak ada Apa itu Tidak ada Tabungan Tidak ada sesuatu Di rekening Tapi kita pikir Kalau kita tunggu Sampai rekening Kita ada Uang Ada banyak Anak akan Terbengkalai Ada banyak Generasi Akan hilang Dalam Lautan Pengaruh Global Dunia ini Jadi kami Berpikir bahwa Tahun pertama Kita melangkah Dengan dua Tahun kedua Dengan tujuh Tahun ketiga Hari ini Dengan Sepuluh orang Dalam minggu ini Hari Kamis ini Pak Wali Kota Pak PJ Wali Kota Pak Christian Siohlaid Akan Melepaskan Sepuluh orang Seperti itu Pastor Tadi kan Ini soal pendidikan mereka Tadi yang kita Ini tadi Saya sempat baca-baca Tadi yang Pastor ada kirimkan Soal lempeng Papua ini Ada mengenai Retret Pembinaan iman Dari mereka-mereka Yang Generasi Papua ini Pastor Ya jadi Untuk menyembuhkan Masa lampau Itu kan Susah Pastor Betul Luka itu Namanya saya Manusia pasti Penuh dengan kedagingan Pasti sakit hati Dendam Itu pasti ada Dari Pastor sendiri Untuk dari segi Pembinaan mental Dan iman mereka sendiri Seperti apa Kita punya satu pendekatan Begini Kan semua yang datang Ini banyak Yang semua dengan Apa itu Masalah masing-masing Ya Semua punya pergumulan Apakah sosial Ekonomi Dengan latar belakang Budaya Keluarga Semua Datang seperti itu Dan Kami Coba Dari Lempeng Papua Coba beritahu Kepada mereka Beberapa Langkah kami Kasih tahu Misalnya Seperti begini Semua anak ini Kami beri pemahaman Bahwa Masalah Tantangan Persoalan Itu bisa datang Di dalam hidup kita Paling sedikit Karena ada Empat penyebab Sehingga Anak-anak ini Tidak terjebak Dalam dendam Tidak juga cepat Menyalakan orang lain Tapi dia bisa Mampu Mengintropeksi Diri Kira-kira Saya hari ini Ada di posisi yang mana Pertama Tidak semua Masalah itu Datang karena Orang lain Yang pertama Bisa jadi Karena Kesalahan kita Kita yang Cerobok Kita yang Salah memutuskan Sesuatu Kita yang Tidak Tertip hidup Kita yang Mungkin Misalnya Kalau itu Penyakit Sakit perut Kita yang Makan Sembarang Tidak Cuci tangan Dan sebagainya Jadi Masalah bisa jadi Dalam hidup kita Yang pertama Itu karena Kesalahan kita Sendiri Yang kedua Bisa juga Karena kesalahan Orang lain Orang lain Kita tahu Bahwa dalam hidup ini Kita tidak bisa Ajak semua orang Untuk Sayang kita Semua orang Untuk mengerti dengan kita Semua orang Untuk Rasa iba Dengan kita Atau seperti itu Ada saja Pasti ada orang Yang mungkin Tidak senang Dengan kebaikan kita Dengan kenyamanan kita Jadi bisa saja Dari orang lain Tapi Biasanya Porsi orang lain Itu tidak terlalu besar Porsi yang biasa besar Itu porsi kita Tapi ada juga Yang ketiga Memang ketiga ini Dia mirip Yang pertama Tapi yang ketiga Sedikit lebih beda Itu Kami bilang Seperti yang Firman bilang Hidup ini Ada yang Kita sebut Alkitab sebut Ada hukum Tabur tuai Kalau kita lakukan Sebuah kesalahan Terus Masalah itu Datang menimpa kita Kita jangan Apa itu Menyalahkan orang lain Kita harus bisa Intropeksi diri Oh saya dulu Buat ini Makanya Sekarang saya terima ini Saya lakukan ini Jadi sekarang Saya terima ini Jadi Apa yang kita tabur Itu pasti Kita akan tuai Jangan pernah Menabur tomat Lalu berpikir Untuk Menuai jagung Tidak ada Kalau kita tabur tomat Satu biji tomat Kita akan menuai Satu pohon Yang di dalamnya Ada beberapa buah Dan di dalam buah Itu ada banyak biji Kalau kita tanam Satu biji kacang tanah Atau biji jagung Kita akan menuai Kalau kacang tanah Satu apa itu Rumpun Atau satu kelompok Itu kacang tanah Yang banyak Dari satu Dari pohon Yang kita tanam Atau jagung Dalam Satu buah jagung Itu ada ratusan Biji jagung Artinya apa Kalau kita tabur Beni baik satu Kita akan tuai Banyak beni baik Tapi sebaliknya Kalau kita tabur Satu beni Kejahatan Kita akan tuai Banyak beni kejahatan Dan yang keempat Yang terakhir Tadi satu itu Kesalahan kita sendiri Dua bisa Kesalahan orang lain Tiga ada Hukum tabur tuai Yang keempat itu Ada saja Masalah yang juga Tuhan izinkan Untuk membantu kita Kita ini akan Bertumbuh secara Iman Dewasa Tapi juga secara Kehidupan Tatanan sosial Kita akan bisa Mampu Berinteraksi Di level Mana saja Karena Tuhan Izinkan kita masuk Dalam masalah-masalah Dan masalah-masalah ini Kalau kita tenang Menghadapinya Kita akan lihat Kalau itu Seizin Tuhan Kita akan lihat Jalan keluar Luar biasa Pastor Proses Perekrutannya Bagaimana Untuk mereka bisa Dari Lempeng Papua Menyari mereka Anak-anak Papuanya Untuk bisa sekolah Kita lucu Waktu Kita Yang kedua itu Waktu kita rekrut Yang kedua Kita tanya-tanya Di pangkalan Ojek Kita bilang Ada anak-anak yang hari ini Tidak sibuk Mari ikut kegiatan Jadi ada pelatihan Mereka dibawa Tiga hari Kita kasih nginap Di hotel Lalu Kegiatannya di gereja Jadi setiap Jam tujuh Sudah ada mobil Di depan hotel Mereka dijemput Dibawa ke gereja Di gereja itu Mereka dilatih Dibina Sampai malam Mereka pulang lagi Mandi siap Kembali malam Untuk dua malam Dan Memang tiga hari Tidak cukup Kalau kita bikin Lama-lama juga Perlu dana besar Tapi paling tidak Kita sudah mulai Jemput bola Kita prioritaskan Ibarat cari domba-domba Yang hilang Sekalian itu Satu paket Jadi kalau Mereka cuma tinggal-tinggal Kita saja Pertama memang Ada yang bilang Pokoknya mereka Sinis Mereka pikir ini Mau bikin apa Mereka tidak tahu Tapi Kita Ingat Pepata lama Itu tak kenal Maka tak sayang Kita Berikan pemahaman Kita kasih tahu Lempeng Papua Apa untuk apa Mau kemana Sehingga mereka Mengerti Lalu Mereka bisa ikut Oke pastor Kita tanda Semakin panas Perbincangan kita Tapi kita Jeda sesuatu Pemirsa Kami akan kembali Setelah Jeda Pariwara Berikut ini Terima kasih Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Di dialog Papua Menyapa Bersama pendek Pastor Katomori Pastor Mungkin Pastor bisa Jelaskan Mengenai Saat ini Dari database Dari Lembek Papua Ini sudah Sudah berapa Anggotanya Dan juga mungkin Pastor bisa jelaskan Tadi kan Pastor bilang Berawal dari Kami ini tidak punya Dompet kami ini Kosong Mungkin Pastor bisa jelaskan Mungkin Ada tangan-tangan Tersembunyi Yang membantu Sehingga Anak-anak Papua Generasi Papua Ini bisa Masa depannya Bisa lebih Cerah Iya Jadi Puji Tuhan Tuhan Kalau Menurut saya Itu Tuhan Beri hikmat Sehingga Ada Satu Kesempatan Dimana Saya bisa Bertemu Dengan Saya bilang Orang-orang Punya Orang-orang Dengan hati Tuhan Orang-orang Yang punya Hati Tuhan Orang-orang Yang punya Hati Mulia Untuk Membantu Anak-anak Papua Jadi Kami Waktu Memulai Itu Luar biasa Betul-betul Tidak ada Modal apa-apa Tapi kami punya Modal secara Finansial Tidak ada Tapi kami punya Kerinduan Keinginan Supaya Generasi Papua Ini Terselamatkan Tertolong Sesuai dengan Visi besar kami Selamatkan Generasi Jadi dalam Kalau saya Bisa Buka Catatan Lempeng Papua Kembali Ada orang-orang Hebat Yang Tuhan Pernah pakai Ijinkan Mereka ada Di dalam Perjalanan Lempeng Papua Ini Antara lain Kami punya Beberapa Pembina Dan juga Donatur Di tingkat pusat Ada Pak Kapolri Pak Listio Sigit General Listio Sigit Prabowo Kami juga Ada Pembina Ya saya bisa bilang Pembina Andalan Dari Lempeng Papua General Dudung Mantan Kasat Yang Luar biasa Men-support Lempeng Papua Selalu Kita tidak ada Urusan politik Kita tidak ada Urusan Lain-lain Kita murni Mau urus Anak Papua Untuk Dipakai Tuhan Luar biasa Menjadi berkat Di tanah ini Dan Kalau di lokal Terima kasih Banyak Buat Bapak Maizen Isak Pangemanan Itu Pangdam Waktu beliau Masih Dandrem Beliau Sama-sama Dan Waktu kami Mulai Coba Mau mendirikan Lempeng Papua Beliau Juga Memberikan Masukan Naran Supaya Lempeng Papua Bisa Berdiri Dengan Baik Waktu itu Juga Saya ingat Wali Kota Masih Pak Ben Hurto Mimano Juga Men-support kami Memberikan Motivasi Dorongan Pak PJ Pak PK Juga Begitu Satu tahun Memimpin Beliau Bantu kami Luar biasa Dan Berkat itu Turun terus Pak Christian Hari ini Juga PJ Wali Kota Luar biasa Menopang Lempeng Papua Memberi Support Ya Mungkin Orang Lain Lihat Apa yang Mereka Berikan Itu Tidak Seberapa Kecil Saja Tapi kami Di Lempeng Papua Melihat Itu Sebagai Mutiara Mutiara Yang Mereka Titip Di kami Kami Kelola Itu Lalu Ada Anak-anak Yang Pergi Dan Mereka Kembali Dengan Segudang Prestasi Segudang Visi Di dalam Hidup Sehingga Mereka Tidak Datang Lagi Menjadi Generasi Papua Yang Hidup Dalam Denda Oh Dulu Begini Jadi Seharus Begini Tidak Karena Kita Lihat Contoh Misalnya Kita Punya Pelajaran Dengan Nelson Mandela Waktu Afrika Selatan Ditindas Oleh Aparte Dia Tidak Marah Dia Tidak Dendam Dia Tenang Saja 27 Tahun Dalam Penjara Dan Akhirnya Keluar Bisa Jadi Presiden Dan Merdeka Jadi Kami Di Lempeng Papua Juga Mau Tanamkan Yang Lebih Tinggi Dari Nelson Mandela Itu Yesus Kristus Kalau Tuhan Yesus Pendendam Kayak Kita Orang Papua Hari ini Aduh Abis Kita Dunia Ini Tidak Tapi Kasih Tuhan Yang Besar Itu Sehingga Kita Ada Jadi Kami Di Lempeng Papua Kami Mau Ajak Generasi Ini Supaya Mereka Tau Bersyukur Jangan Terjebak Dalam Denda Masa Lalu Dan Mereka Pakai Hidup Ini Untuk Dekat Dengan Penciptanya Kalau Database Ini Jumlah Kalau Dari Lempeng Papua Ini Kan Bukan Ormas Jadi Kita Tidak Mengimpun Masa Tapi Kita Buat Baik Kemana Saja Dan Itu Yang Kita Lihat Sebagai Jejaring Yang Kita Lepas Seperti Itu Tapi Kita Tidak Data Mereka Sebagai Anggota Lempeng Papua Kita Data Mereka Sebagai Orang Orang Yang Pernah Tuhan Tolong Melalui Lempeng Papua Seperti Itu Jadi Di Lempeng Papua Jumlah Anggota Bukan Masalah Bagi Kita Yang Produk Kegiatan Yang Kita Lakukan Itu Yang Kita Catat Kita Ada Gambarnya Ada Videonya Bisa Menjadi Cerita Sebuah Cerita Nanti Di Kemudian Hari Bahwa Di Beberapa Tahun Silam Kami Pernah Mulai Sesuatu Yang Hari Ini Kita Lihat Menjadi Luar Biasa Dan Saya Percaya Satu Hari Nanti Lempeng Papua Menjadi Lembaga Pengembangan Generasi Papua Yang Tuhan Pakai Luar Biasa Untuk Memberkati Tanah Papua Memberkati Generasi Papua Dan Memberkati Bangsa Bangsa Mungkin Dari Lempeng Papua Pernah Nggak Memberikan Semacam Motivasi Pada Generasi Papua Bahwa Eh Kamu Lihat Ini Bahwa Kita Ini Harus Tingkatkan Kita Sumber Daya Manusia Karena Sumber Daya Alam Kita Melimpa Betul Jadi Kami Kami Punya Misi Yang Terakhir Itu Jangan Yang ketiga Itu Jangan Terjebak Dalam Denda Masa Lalu Sehingga Kami Bisa Sing-singkan Lengan Baju Untuk Mengembangkan Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia Yang Ada Sebab Fakta Sudah Membuktikan Bahwa Anak-anak Papua Tidak Kalah Dengan Anak-anak Lain Bukan Di Indonesia Di Belahan Bumi Lain Anak-anak Papua Hebat Tinggal Bagaimana Kita Lempeng Papua Menjadi Jembatan Antara Anak-anak Itu Dengan Masa Depannya Jadi Kami Bangun Jembatan Supaya Anak-anak Bisa Lewat Ke Masa Depannya Pernah Gak Ada Pendolakan Dari Mereka Pernah Kami Pernah Buat Kegiatan Lalu Ada Teman-teman Yang Berpikir Bahwa Ini Jangan Sampai Kegiatan Ini Untuk Mengajak Orang-orang Untuk Melawan Sudara-sudara Papua Sendiri Tapi Kami Kasih Tahu Bahwa Ini Murni Ini Asli Untuk Kemajuan Kita Kalau Kita Ada Dapat Bantuan Dari Si A Si B Itu Pribadi Bukan Dari Lembaganya Bukan Dari Institusinya Bukan Dari Ikatan Dinas Atau Apa Supaya Kita Harus Buat Sesuatu Tidak Dan Kami Sudah Lihat Di TNI Angkatan Darat Ada Orang-orang Hebat Yang Tuhan Taruh Di Pemda Kota Ada Orang-orang Hebat Yang Tuhan Taruh Di Sana Kami Juga Pernah Beberapa Kali Dibantu Oleh Bank Papua Puji Tuhan Kami Bersyukur Bahwa Lembaga-lembaga Ini Ada Untuk Mendukung Generasi Papua Ini Kedepan Supaya Lebih Baik Maksudnya Baru Lima Tahun Itu Ibarat Ini Masih Balita Tapi Sudah Banyak Gebrakan Yang Dibuat Oleh Lempeng Papua Ini Mungkin Masyarakat Awam Pada Umumnya Belum Tahu Mungkin Ibarat Tangan Kiri Berkerja Tangan Kanan Tidak Boleh Tahu Ini Pak Pendeta Saya Mau Tanyakan Lagi Pak Pastor Dalam Lempeng Papua Ini Pastor Sendiri Yang bergerak Atau Ada Anggota Lain Untuk Diluar Dari Pembina Yang Anggota Intinya Kita Yang Bergerak Secara Full Di Dalam Lempeng Papua Ini Hanya Sembilan Orang Jadi Ketua Saya Sendiri Terus Ada Sekretaris Pak Willem Tir Ada Bendara Saudari Yanni Padang Dan Ada Koordinator Bidang Jadi Ada Sembilan Orang Dan Sebagian Besar Itu Saya Punya Teman Alumni Waktu Kuliah Dulu Di STT Selain Saya Ketua Pemuda Sinode Kemainjil Waktu Itu Di Seluruh Tanah Papua Tapi Juga Saya Ketua Senat Mahasiswa Jadi Teman Teman Yang Waktu Itu Kami Sama Sama Berjuang Di Kampus Kita Sama Sama Berjuang Juga Di Lempeng Papua Berarti Teman Teman Satu Lek Kuliah Dulu Dimana Kita Belum Terlalu Sibuk Jadi Nanti Waktu Ada Moment Ada Event Ada Kegiatan Baru Kumpul Mereka Kita Bicara Tapi Di Hari-hari Biasa Kita By Telepon Aja Kasih Tahu WA Kasih Tahu Perkembangan Lalu Apa Yang Harus Kita Lakukan Seperti Itu Sehingga Tetap Ada Monitoring Untuk Perkembangan Yang Lebih Baik Kedepan Tadi Itu Yang Mereka Yang Direkrut Untuk Kuliah Di Luar Apakah Ada Yang Di Papua Sendiri Ada Ini Semua Anak Papua Ada Anak Dari Say Reri Ada Dari Tabi Sini Maksudnya Yang Kuliah Selain Stimik Kalideres Yang Kita Di Papua Sendiri Ada Yang Dari Lempah Tidak Kita Sementara Masih Di Stimik Kuerah Di Kalideres Dan Kita Sedang Mengembangkan Sayap Kita Sedang Lihat Peluang Ke Unhan Universitas Pertahanan Kebetulan Kita Ada Teman Di Sana Jadi Dengan Rektor Jadi Jadi Nanti Semester Semester Kedepan Sebenarnya Kita Mau Semester Ini Harus Ada Cuma Dengan Berbagai Kendala Jadi Sementara Kita Masih Di Stimik Kita Berharap Tahun Depan Bisa Ke Unhan Terus Kita Ke Beberapa Kampus Lain Oh iya Pastor Saya Lupa Tadi kan Pastor Bilang Itu Mereka Itu Kan Yang Sudah Kuliah Di Stimik Bilang Sebenarnya Sebenarnya Di Lempeng Papua IPK Itu Nomor 2 Karakter Karakter Mereka Sudah Terbentuk Mereka Kita Rekrut Kita Bawa Kita Bina Dan Kita Langsung Lihat Dari Dekat Bagaimana Karakter Mereka Menyangkut Kedisiplinan Mereka Waktu Untuk Berdoa Waktu Tidur Kadang-kadang Karena Ada Wifi Mereka Main Sampai Jam Tiga Kita Tegur Jangan Sampai Lewat Supaya Besok Pagi Kamu Bisa Fit Lagi Jadi Kita Coba Bangun Budaya Yang Bagus Budaya Tertib Sehingga Mereka Menjadi Generasi Papua Yang Militan Di Bidangnya Masing-masing Oke Pak Pastor Mungkin Ada Dari Pastor Ada Semacam Apa Yang Motivasi Untuk Generasi Papua Kita Sebelum Kita Menutup Ya Jadi Saya Suka Bilang Kalau Kita Lempeng Papua Buat Kegiatan Saya Suka Bilang Sama Adik-adik Kita Anak-anak Kita Kamu Hari Ini Semua Fasilitas Ada Jadi Tidak Ada Alasan Untuk Kamu Tidak Berhasil Tidak Ada Alasan Untuk Maju Dan Saya Biasa Pakai Diri Saya Menjadi Ukuran Untuk Menyampaikan Kepada Mereka Kita Saya Secara Khususus Orang Yang Berkulit Putih Ini Kan Kita Punya Satu Kelemahan Yang Sangat Mendasar Itu Kemampuan Melihat Jadi Kita Saya Dari SD Sampai Kuliah Itu Tidak Baca Tulisan Di Papan Tulis Tidak Tidak Bisa Tapi Kalau Saya Bisa Ya Ranking Hampir Sering Ranking Di Kelas Itu Karena Pertama Pasti Tuhan Waktu Tuhan Izinkan Sebuah Kelemahan Ada Tugas Kita Bersyukur Nikmati Itu Hidupi Itu Dan Tuhan Akan Kasih Jalan Keluar Untuk Kita Jadi Saya Kasih Tahu Mereka Kamu Bisa Lihat Bagus Sampai Kepapan Tulis Tidak Perlu Kacamata Bisa Baca Bisa Semua Jadi Harus Berprestasi Tidak Boleh Apa Merasa Minder Lalu Tinggal Begitu Saja Kebanyakan Memang Yang Kita Rekrut Dari Latar Belakang Keluarga Yang Pas Pasan Broken Home Dan Sebagainya Tapi Kita Ajak Mereka Jangan Lihat Apa Yang Sedang Terjadi Di Rumah Tangga Kamu Di Keluarga Di Papa Mama Mari Mari Kamu Bangkit Ada Adik Adik Yang Harus Ditolong Ada Sudara Di Sekitar Kamu Yang Harus Ditolong Jadi Mari Bangkit Kalau Kita Hidup Dengan Fokus Pada Masalah Maka Kita Akan Putar Di Situ Pusing Sendiri Kita Lihat Tuhan Dan Biarkan Tuhan Urus Masalah Kita Selesai Sangat Bermanfaat Sekali Untuk Generasi Papua Menuju Generasi Emas Itu Harapan Kami Di Lempeng Papua Seperti Itu Untuk Selamatkan Generasi Terima kasih Pastor Waktunya Oke Pemirsa Informasi Tadi Sekaligus Mengakhiri Jumpa Kita Pada Malam Hari Ini Untuk Itu Saya Mewakili Seluruh Kerabat Kerja Yang Bertugas Pada Hari Ini Pamit Untuk Diri Dari Hadapan Anda Selamat Malam Sampai Jumpa Sampai 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 Les u Terima kasih.